Oke Cik, selamat datang di Wibu Center Tempatnya antar cerita manwa terbaru Saat ini saya akan membahas teresekai menjadi ikan ya Sudah lama gak bahas komik ini Soalnya komik ini jarang update ya Ya sekali update langsung banyak ini Jadi saya langsung hajar Oke, kita langsung ke cerita sebelumnya Jihy sedang ngobrol sama ikan gede Dan ia dibawa ikan itu ke tempat bus ikan Yaitu ikan terbang Jihy ketakutan dan ia sembunyi di celah bebatuan Kemudian istri Sin ditabrak mobil ya Dan gak tau ya nasibnya sekarang Benar-benar mengejutkan Karena kita langsung ke alur cerita selanjutnya Cerita diawali dari sebuah gudang Yang mana disitu ada istrinya Sin Oh Ye Yun Ia ditangkap Ia diborgol itu ya Sepertinya mobil yang menabraknya itu Memang penjahat suruhan direktur Kang Wan Jai Turang Belum cukup ngebunuh Sin Sekarang nangkap istrinya Ya Oh Ye Yun pun berusaha Membuka borgolnya Tapi gagal Dan tiba-tiba Walah-walah-walah Kok sudah bangun ya Ucap seorang pria tua Di depan wajah Oh Ye Yun Oh Ye Yun Kaget Ia langsung teriak Kemudian disitu ada dua orang ya Yang satu kurus Yang satu lagi tinggi besar Mereka berusaha menenangkan Oh Ye Yun Supaya diam aja disini Dan semuanya akan baik-baik saja Kemudian dengan ketakutan Oh Ye Yun bertanya Kepada dua orang tersebut Kemana suaminya Apakah suaminya benar-benar mati Ia yakin jika penculikan ini Ada kaitannya dengan kematian suaminya itu Dan ya Si pria kurus pun cuma cengar-cengir Ia sudah bodoh amat Dengan ucapan Oh Ye Yun Mereka cuma ingin pekerjaan Yang ia lakukan cepat selesai Dan pekerjaan mereka saat ini adalah Zeng Mengkil Oh Ye Yun Dengan jarum suntik Yang sudah mereka siapkan Dan ya Kemudian si pria kurus pun mengatakan Kau akan menyusul suamimu Di dalam air sungai Daripada kau terus menurus Menggenggu kami Lebih baik kau temani saja Suamimu di sungai Mendengar itu Oh Ye Yun shock Ia tidak menyangka Kalau memang Sin telah terbunuh Di sungai Yang kemarin ia kunjungi Dan sekarang Ia akan di kill juga Ia jadi kebetaran Wanjrit Bedebah tuh Wan Gak cukup ngebunuh Sin Istrinya juga mau di kill Bangke dah Si direktur kan itu Ya tapi Sin pun berpindah Ke lokasi lain Kita kembali ke sungai ya Di tempat ikan Sin Sin sekarang berhasil Menggunakan conqueror Kepada ikan bas Sekarang ia punya Lima anak buah ikan bas Tapi Ikan-ikan itu Sangat susah dikendalikan Malah ada yang mau pergi ya Yang kemudian Diteriaki Sin Kemudian Karena susah Memanggilnya Sin pun memberi mereka nama Biar gampang Memperintahnya gitu ya Dan itu ya Sudah dikasih nama semuanya Ada sushi Ada goreng Ada mentah Ada bakar Dan sup Aneh banget Si Sin ngasih namanya Tapi si sushi Protes ya Tidak terima Dikasih nama sushi Dia marah Dan terus-menerus Ngomong Aku lapar Aku lapar Aku lapar Ya karena marah-marah Terus Namanya pun diganti Dan ya Kita belum dikasih tau Yang namanya Karena Sin pun berpindah Terlihat matahari terbenam Dan ikan-ikan Nokturnal Sudah mulai bermunculan Disitu Masih ada Sin yang sedang mencari Jehe ditemani Lima ikan bas Dan Sin sedang berusaha Mengatur Formasi Supaya bisa berjalan Dengan aman gitu ya Tapi susah banget Dah itu Gak bisa ngasih komando Sama ikan-ikan bodoh itu Walah-walah-walah-walah Dan ya Sin pun mengupgrade Conqueror Biar bisa lebih OP ya Biar overpower gitu Tapi kita langsung Pindah ke kondisi Jehe Saat ini Jehe masih bersembunyi Di celah batu Ia masih memperhatikan Ikan terbang Yang masih Memutari Batu-batu Yang dijadikan tempat Berlindung oleh Ikan mas Jehe Jehe berada disitu Sudah terlalu lama ya Jadinya Ya kelaparan Ya belum makan apa-apa Sejak setrum kemarin Ya sama Sin Dan di saat Ia sedang kelaparan itu Ia ketahuan Sama si ikan terbang Yang mana Ia langsung menerjang Dengan kencang Dan BUSH Jehe berhasil menghindar Ia selamat Dan ikan terbang itu Menatap Jehe Dengan tatapan kelaparan Manjrit Sama-sama lapar Cuk Ya Jehe pun Bersembunyi lagi Dan berharap Paman Sin selamat Dari si Kucin Dan menolongnya Karena saat ini Cuman Paman Sin Yang bisa Ia harapkan Kedah Kehadirannya Dan tiba-tiba BUSH Dari belakang Jehe Ada yang menyerang Ternyata itu Bos ikan terbang Yang berhasil masuk Ke celah bebatuan Ia hampir sampai Ke Jehe Jehe hampir dimakan WANJRIT Bahaya Ikan terbang itu Tetap memaksa masuk Jehe jadi bingung Ia ingin keluar Tapi di belakang Jehe Sudah menanti Anak buah Ikan terbang itu Dan mereka siap-siap Menyantap Jehe What the hell Terpojok Jehe Gawat-gawat-gawat Gawat Ikan terbang langsung Menghampiri Jehe Yang sudah sedikit Keluar itu ya Ia pun langsung Membuka mulut Yang lebar-lebar Dan Diserang itu Ikan terbang Sama ikan bas Dan itu dia Aku lapar Ikan bas Aku lapar itu Jehe senang sekali Ada ikan bas Aku lapar Ya selamat Dan ternyata Ada lima ikan bas Yang menghampiri Jehe Dan akan Melindungi Jehe Dari ikan-ikan terbang itu ya Si aku lapar Telah diganti Itu namanya Menjadi baspa Wala-wala Ikan di baspa Keren banget Ya Sin pun menghampiri Jehe Jehe senang sekali Kalau paman Sin Berhasil selamat Dan datang Menolongnya Kemudian Paman Sin Mulai menatap Si ikan terbang Karena ikan terbang itu Sudah siap Dengan muda Tempur Dan muncul notifikasi Anda telah Menemui Bos Penghancur kejam Sky Geyser Dan Red dimulai Ya Saatnya berperang Tawuran nih Geng ikan terbang Sama geng ikan kakap Dan ya Geng ikan kakap pun Mulai menyerang Mereka mendekati ikan terbang Dan mulai Tawuran Wala-wala-wala Mereka saling beradu Tumbuk Tapi Bos utama Terlalu besar Geng ikan kakap Terlalu kecil Untuk menghadapi Bosnya Baspa si aku lapar Memperhatikan Sin Yang mana Sin sudah bersiap Dengan senjatanya Yaitu Mata kail pancing Walau-wala Senjatanya tidak berubah Paman Sin pun Memberitahu Jihye Supaya Jihye Membantu Mengalihkan Perhatian Anak buah Si ikan terbang Karena ia akan Menghadapi Bosnya Sendirian Dan Memastikan Supaya Anak buah Ikan terbang Tidak mengganggu Pertarungan Sin Dengan Bos ikan terbang Tapi Ada satu Ikan terbang Yang menghampiri Sin yang kemudian Screw attack Langsung Dihajar Sama Sin Dan Langsung K.O. Ternyata Sin sudah Bener-bener OP Pertarungan Masih berlanjut Bos ikan terbang Masih menghajar Ikan bas Anak buah Sin Sin langsung Meluncur tajam Ke arah Bos itu Dan ia Memperhatikan Area bertarungnya Dimana Area-nya Kurang mendukung Soalnya Tidak banyak Batu disitu Jadi tidak bisa Bersembunyi Kalau teresak Dan terlihat Si goreng Dimakan Sama si bos terbang Ya sudah kalah dia Kemudian Sin yang melihat itu Langsung berteriak Baspa Dan tuh Headbut Ia menolong si goreng Dengan sudulannya Kemudian Sin ikut Membantu Dengan serangan Kombo Screw attack Dan Dash Dua skill kombo Jadi satu Dan Dihajar Bos monster ikan Dan ya Bos ikan terbang Dan bos ikan Kakap Siap Tawuran Kemudian ikan terbang Marah Ia langsung Membuka mulutnya Lebar-lebar Dan akan memakan Sin utuh-utuh Sin langsung Menunggu itu Dan ia akan Menancapkan Kailnya Di tenggorokan Si bos ikan terbang Akan Tetapi Si ikan terbang Malah menyerang Sin dengan Buntutnya Gak jadi dimakan Sin pun Terpental Baspa khawatir Dengan keadaan Sin Tapi Sin Baik-baik saja Ia menyuruh Baspa Untuk menyerang Ikan terbang Lainnya Sin pun berpikir Dia agak sedikit Bingung Soalnya Ikan bos ini Tidak jadi menyerang Dengan mulutnya Malah Menggandinya Dengan sepakan ekor Apa ia tahu Rencana dari Sin Yang mau Mengkilnya Dengan Mata kail Sin pun bingung Ya daripada bingung Langsung saja Serangan balasan Sin pun menggunakan Kailnya Yang mana Ia akan menancapkannya Di mulut si bos Agandu Tapi Ditutup itu Mulutnya si bos Seolah-olah Ia tahu Kalau Sin mengincar Mulutnya Dan Malah jadi Saling condol Itulah Sin pun Perpental Kedasar sungai Ia kaget Dengan pergerakan Ikan bos Kemudian Si bos Ikan terbang Langsung Menerjang Sin dan Sin langsung Menghindar Tapi ada Anak buah Ikan terbang Yang mendekati Sin dan Screw attack Sin menggunakan Skill andalanya Yaitu Mengkill Anak buah Ikan terbang Dengan screw Dengan screw attack Dan langsung Kak Tapi Ia masih menatap Bosnya Soalnya Susah banget Itu ngalahin Si bos Ternyata Ia tahu Pergerakan Sin Jadi Ia sangat berhati-hati Dalam melawan Sin Walah-walah-walah Si bosnya Bisa mikir Ini ya Dan terlihat Para geng Ikan bas Sudah on progress Mereka berhasil Menekan Para ikan terbang Termasuk Jihyi Ia berhasil Menghajar Ikan terbang Dengan sundulannya Kemudian Jihyi melihat Sin terponjok Ia mau Membantu Dan Ia melihat Panel statusnya Kurang 3% lagi Ia bisa naik level Dan skillnya Akan aktif Kembali Ia mau cari makan dulu Biar bisa naik level Ia mau Membantu Paman Sin Soalnya Paman Sin Kewalahan Menghadapi Bos ikan terbang Dan ya Jihyi pun pergi Mencari Makanan Buat naik level Tiba-tiba Serangan kuat Menghujam Sin terkena serangan HPnya Berkurang Separuh Tapi Ia tidak tinggal Diam Ia juga Menggunakan Screw attack Dan Crot Kena tuh Sama si bos Ikan terbang Si bos Pun kesakitan Dan ia Membuka mulutnya Mendapatkan Kesempatan itu Sin langsung Meluncur Ke mulut ikan Si bos Dan Swing 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 Si ikan bos Terdesak Dan ia pun Langsung Meluarkan skill Multinya Yaitu Serangan Duri Wajrit Wajrit Ternyata masih punya Skill OP Dia masih menyimpan Skill OP-nya Buat keadaan Terdesak Ternyata Walau Walau Si bos Ikan terbang Memang susah Dikalahkan Ini bo Omos Bangke Bener dah Ini si ikan Ikan-ikan Yang ada di sekitar Itu pun Langsung terkena Jarum Si bos Ikan terbang Termasuk Ikan anak Buah Sin Dan juga Ikan-ikan terbang Yaitu Terkena tusukan Semua Itu ya Dan Sin Tidak terlalu Terkena Serangan Durinya Karena beberapa Kawanan Dari ikan Kakak Melindungi Sin Dari jarum-jarum Itu Tapi Ia menerima Luka Dari jarum-jarum Itu Dan ya Berkat Pelindungan Itu Si mentah Dan si bakar Sudah Kau Walau Ini bosnya Terlalu Opeco Sin Merasa Kesusahan Terlalu Berbahaya Jika Seperti ini Terus Harus Merancang Strategi Kemudian Jihye Yang mencari Makanan Menemukan Makanan Yang sebenarnya Belum tentu Bisa dimakan Itu ya Dan makanan Yang ia temukan Itu agang-agang Alias Water Spider Ya Serangga Cuk masa ikan mas Makan serangga Ya Jihye pun Agak ragu ya Untuk memakan Serangga Itu akan Sangat Menjijikan Tapi Ia tidak punya Cara lain Saat ini Gak ada makanan Lain Di dekatnya Cuman ada Agang-agang Ya Gak ada pelantun Ataupun udahan kecil Ya udah dah Capcus Makan agang-agang Dan ya Langsung Di hop Dimakan dah Itu si agang-agang Sama si Jihye Jihye pun Berusaha Untuk menggunyahnya Tapi si agang-agang Mengeluarkan bau Yang tidak sedap Dan itu Membuat Jihye Muntah Walau-walau-walau Malah muntah Cuk Gimana si Jihye ini Tapi Untuk Demi High level Yang mau Menelamnya Yang mau Makannya Langsung Atau ditelan Daripada dikunyah Dan Berhasil Ditelan Ia pun Ngos-ngosan Wadidaw Cuman makan Serangga Udah ngos-ngosan Tapi Sayangnya Masih kurang Cuman naik 2% Sayang sekali Kurang 1% lagi Wancerit Harus makan Agang-agang lagi Nih Walau-walau-walau Bangke Bener Jihye pun Langsung Shock Berat Walau-walau-walau Dan ya Sin pun Berpindah Saat ini Sin dikejar-kejar Bos ikan terbang Ia sedang meluncur Menghindari serangan Si bos Terlihat beberapa Ikan yang terkena duri Sudah Kau itu ya Dan saat ini Sin bener-bener Dibuat kewalahan Karena Semua serangannya Gagal Gak ngefek semua Itu bos Terlalu OP Sin pun Terus-menerus Menghindari serangan Si bos Tapi pada akhirnya Ia terkena serangan Bos ikan itu Dan Tuk Ia terpental Senjata Sin Mata kainnya Terlepas Dan disaat Ia mau mengambil Mata kain yang terlepas Itu Bos ikan langsung Menyerang Dengan Muka lebar Dengan mulutnya itu Yang dibukanya Secara lebar-lebar Karena Ia tahu Sin telah kehilangan Mata kainnya Bahaya Cuk Sin bener-bener Tidak berdaya Tapi Ia tidak mau Menyerah Sin menghindar Tajam Dan ia Langsung mengambil Kembali kainnya Dan Crot Ditancap Kembali Dah itu si kainnya Ia langsung Menancapnya Ke kepala Si bos Tapi gagal Si bos Mengamuk Dan menumbuk Dirinya Ke tanah Sin pun kabur Dan ia bersembunyi Ke celah batu Yang mana Ikan terbang Kehilangan Pandangannya Terhadap Sin Ia bingung Soalnya Sin tiba-tiba Menghilang Dan Serangan Kombos Krio Attack Dan Death Spook Sin langsung Menyerang Bos Ikan terbang Begitu Ia kehilangan Pandangannya Dan Sin kembali Bersembunyi Si bos Bener-bener Jengkel Tuh Ikan Kemana Sih Gak jelas Banget Habis Nyerang Malah Ilang Main Senggol 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 Terus Pergi Walah Walah Senggol Senggol Sin yang Sembunyi Di celah Batu Pun Mos Ternyata Ia hanya Bersembunyi Di jarak Penglihatan Si ikan Terbang Alias Sembunyi Di blind spot Si ikan Terbang Dan Saat Sudah Pas Berada Di titik Buta Yang Kemana Ia langsung Menggunakan Screw Attack Dan Cot Kena Mata Ikan Bos Terbang Itu Kena Matanya Persis Cuk Walah Bos Ikan Terbang Kesakitan Yang Mana Ia Akhirnya Mengeluarkan Spring Out Alias Serangan Duri Sin kena Beberapa Serangan Duri Tapi Itu Tidak Fatal Ia Kembali Sembunyi Dan Boom Si bos Nyerang Asal-asalan Ia Benar-benar Kesakitan Matanya Sudah Dicoblos Sama Mata Kyle Ia Benar-benar Kesakitan Itu Pericu Sin pun Menunggu Waktu yang Tepat Untuk Mengkill Si bos Akan Tetapi Di belakang Sin ada Si udang Itu Si udang Jeon Gun Ia Bersiap Menggunakan Skillnya Dan Push Pour Skill Memotong Digunakan Gawat Sin kesakitan Terkena Skill Udang Bangke Bener-bener Si udang Jejain Gun Lu Bener-bener Bangke Mau Menang Malah Lu Dateng Lu Sama-sama Survivor Bukannya Saling Membantu Malah Nyerang Survivor Lain Pedebah Ini Si udang Walau Bahaya Lawan Dua Musuh Sekaligus Ini Sin Ya Sayangnya Part 13 Pun Selesai Dan Ya Terima kasih Sudah Mendengarkan Ocehan Sanya Ya Bos Terima Kasih Jangan Lupa Di Subscribe Jangan Lupa Di Like Kalau Bisa Seribu Like Amin Oke Kembali lagi Nanti Di Video Selanjutnya Salam Cus